selamat menikmati Alhamdulillah Kali ini kita lagi proses pembuatan berbahaya roben jagung yang berlokasi di Kabupaten Gerobungan, Jawa Tengah Indonesia jadi ini langsung yang sudah terangkai menggunakan busi hollow dan juga rangkaian lainnya seperti busi dahil untuk penambah ya kekuatan agar tidak lengkung jadi ini yang digunakan sekitar 25 lembar ini yang mana ini sekitar 10 ton lebih kurang lebih sekitar 6 meter kali 10 sebenarnya untuk kapasitas 10 ton itu biasanya kita ambil 5 kali 10 kenapa ini kita ambil 6 kali 10 karena lebih besar maka material ya kan padi atau jadu itu akan lebih tipis nah kalau lebih tipis sebetulnya otomatis proses pengeringan itu lebih cepat lanjut ke pemasangan dan plat separator atau plat tubang kita yang disebut plat lubang-lubang yang biasa untuk damper wadah padi ataupun jamung untuk plat ini berdiameter 1 x 2 meter x 1,2 meter x 2,4 meter atau disebut 120 x 240 untuk ketebalan 1,2 untuk lubang-lubangnya itu 2,5 milik jadi cocok untuk padi sekaligus jagung cocok cukup untuk rempah-rempah ini ini kita gunakan sistem ripet ya jadi kita pakai ripet aja dan yang ini sudah rapi terpasang semua tinggal nanti kita coba pengatisan untuk open jagungnya oke lanjut kita uji coba ke proses pengaturan jagung berhubung jagungnya belum banyak jadi kita hanya open sekitar 5 ton saja kita gunakan penggeraknya itu mesin desa dan ini kayu-kayunya dan ini material jagungnya yang sudah kita susun rata yang sudah kita mulai open kurang lebih ini sekitar 5 ton 5 ton lebih sedikit lah oke teman-teman mungkin sampai disini dulu semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian terima kasih wassalamualaikum